Jadi pada hari ini tujuan pertama saya adalah pertama mengajak kawan-kawan untuk mencoba mencermati sebenarnya bagaimana upaya membangun, mewujudkan, membentuk warga negara yang baik melalui pendidikan warga negara ini dengan delivery system atau model pedagogi yang ideal yang dikembangkan berdasarkan program kurikuler atau program kurikulum pendidikan warga negaraan persekolahan. Karena bagaimanapun keberhasilan sebuah proses pembelajaran, proses dan tujuan kurikulum dari pendidikan warga negaraan itu juga sangat bergantung pada bagaimana delivery system atau model atau metode pembelajaran yang dikembangkan di sekolah atau di kelas. Di topik 13 saya sudah menyebutkan materi yang idealnya teman-teman pelajari meskipun nanti ada beberapa catatan tambahan pada kesempatan pagi ini dengan memperlihatkan tayangan powerpoint yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu lama lah biar nanti teman-teman bisa banyak menanya atau mendiskusikan poin-poin apa yang idealnya nanti kita pelajari bersama-sama. Oke, saya mencoba mengingat pulang ya beberapa poin mengenai topik-topik yang sebenarnya sudah sampaikan dulu untuk dikaitkan dengan topik kita hari ini. Di layar Anda sudah terlihat jelas atau belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya akan memulai dengan apa yang disebut dengan model pedagogis PKN kita di Indonesia dulu ya. Ini sebagai satu refleksi saja sebelum nanti teman-teman yang dari Universitas Pendidikan Sultan Idris kawan-kawan belajar dari model apa yang dikembangkan di Malaysia, di kerajaan Malaysia bagaimana pendidikan civics dikembangkan. Ini saya menyampaikan refleksi dari pengalaman saya pribadi maupun pengalaman empirik ketika mengajar, mengelola kelas-kelas terutama di pendidikan orang dewasa, para guru-guru di pelatihan atau training baik in-service education atau free service education untuk para guru. termasuk juga pengalaman pribadi saya ketika misalnya mengalami belajar pendidikan civics atau pendidikan moral Pancasila atau pendidikan keluarga negara di masa lalu di persekolahan era sebelumnya. yang dirasakan ya memang cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral ya. Jadi pengajaran tentang perilaku itu lebih pada hafalan nilai-nilai moral dalam bentuk pengajaran di sekolah, di kelas. Meskipun ada beberapa yang sifatnya hidden curriculum, yang tidak diajarkan tetapi dia dibentuk sebagai satu disiplin, kebiasaan, dan seterusnya. Tapi secara umum pada waktu itu ya yang saya rasakan, pengajaran memang bersifat verbalistik. Sopan itu adalah, gitu ya misalnya begitu, bertanggung jawab itu demikian, hormat pada orang tua itu harusnya begini, dan seterusnya. Ya itu tuh nilai-nilai yang dikandung di masa itu, dan akhirnya ya banyak kan hanya talk and talk ya, model belajar hanya mengajar dan bicara dan ditulis di papan tulis gitu ya. Whiteboard, nulis di papan pengajaran. Dan ini ya tentu saja ada beberapa hal menimbulkan kecinduhan ya. Dan ini saya kira di masa lalu di Indonesia, banyak model-model ini. Dan memasuki era orde baru, memang pola indoktrinasi sangat dominan ya, dengan model penataran Pempat, penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Penataran itu semacam training di waktu-waktu tertentu ya, pelatihan yang sifatnya indoktrinatif. Dan ini ya sejalan dengan politik kepentingan pada waktu itu ya. Di rejim, setiap rejim saya melihat memang ada kecenderungan untuk menafsirkan Pancasila sedemikian rupa, seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan pendekatan PKN, model PMP atau PPKN sebelumnya, memang ini menjadi sangat rentan juga untuk kita lihat di masa sekarang ya, karena materi pelajarannya begitu padat dan luas, serta kurang praktis dengan alokasi waktu yang terbatas. Di Indonesia, mata pelajaran PKN itu kan wajib ya. Dan waktunya juga sangat sempit. Satu semester itu kayaknya nggak cukup, dengan materi yang sangat padat di masa itu ya, di PMP maupun PPKN di 94. Dan di era reformasi, PKN memang ada pembenahan-pembenahan ya, dengan mendasakkan diri pada kompetensi, baik standar isi maupun standar kinerja atau kompetensi. Ini, tapi ya ini banyak kritik juga ya, walaupun banyak pembimbingan teknis pembelajaran, dengan sejumlah inovasi dan seterusnya, tapi dalam praktik ternyata guru, cekgu, atau pendidik, di dalam praktik kadang-kadang ya kembali ke habit atau kebiasaan awal, yaitu talk and talk gitu ya. Nah ini yang menjadi problem ya. Dan untuk konteks sekarang, problem yang cenderung dominan muncul, untuk pengajaran civik atau pendidikan keinggaraan, ya PKN itu dianggap cenderung mendapatkan kajian politik. Ini memang terasa ya di PKN 2006 terutama. Sehingga pengajaran tentang tata negara, demokrasi, kekuasaan, dan konstitusi, hak asasi manusia, ada sebagian besar yang menganggapnya cenderung pada wilayah domain atau kajian politik dibanding moral misalnya, atau nilai-nilai moral yang pernah dominan di masa Orde Baru di mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau pendidikan Pancasila keluarga negara era Orde Baru. Ya, dan ini juga kritik yang lain, misalnya materinya sangat padat. Banyak sekali. Sehingga ya ini perlu seleksi guru ketika mengajar. Dan kajian Pancasila terbatas, terutama karena ada di salah satu unit, satu subkajian di antara delapan materi pokok. Nah, sekarang pembelajaran pendidikan Pancasila di Indonesia maupun ke depan, ya sudah bergeser dari orientasi konten kepada kompetensi. Dan ini saya kira sangat baik karena menjadi secara empirik mudah diukur, mudah dideskripsikan, dan capaian pembelajarannya pun bisa diketahui dengan instrumen-instrumen yang ada. Nah, di samping itu pendidikan Pancasila sekarang sudah dikenalkan dengan metode ilmiah. Ya, ini risiko dari pendidikan Pancasila memang sebuah body of knowledge-nya jelas ya, batang pengetahuannya. Tubuh atau body of knowledge dari PKN itu kan mengacu dari konteks demokrasi politik sebagai cara bagaimana membangun partisipasi dan kemampuan warga negara dalam sistem politiknya. Dan ini yang sekarang berkembang di Indonesia menjadi jelas body of knowledge civic itu karena ada satu standarisasi. Yang pertama misalnya standarisasi untuk kajiannya. Itu jelas. Body of knowledge-nya antara lain adalah mencakup wilayah kajian politik, hukum, dan juga moral secara bersama-sama sebagai pilar atau penyangga kajian civic secara umum di dalam konteks persekolahan. Di samping, proses belajarnya juga menuntut kaedah-kaedah keilmuan, tidak sekedar normatif, doktrinatif ya. Yang dulu mungkin, yang penting siswa menurut, patuh, sudah nilainya bagus, tanpa harus repot-repot memuji segedar pengetahuannya, tapi juga ekspresi dari selama sekolah. Yang penting, tidak melakukan penyimpangan perilaku atau anomali-anomali dalam kelas. Itu pasti dianggap nilainya bagus ya. Sehingga aspek pengetahuan cenderung terabaikan. Tapi sekarang, dengan pendekatan yang ada, ya pengetahuan, ya sikap, ya ketampilan konegaraan di nilai. Nah, di sisi lain juga kita, pengkajian PKN di Indonesia sudah ada yang menggunakan tematik terpadu ya, terutama di sekolah dasar, primary school ya. Itu pengembangan kajian, pengajarannya menggunakan tematik terpadu antara civic dan lain-lain. Tapi, jelas, konten civicnya jelas ada. Dan PKN di masa kini, cenderung lebih pada implementasinya, aplikasinya. Dan belajarnya menggiring pada pengalaman belajar secara langsung. Misalnya ketika demokrasi disampaikan secara terutik di kelas, ada pengalaman-pengalaman belajar demokrasi yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Misalnya ketika pemilihan ketua organisasi kesiswaan di sekolah, kalau di Indonesia namanya OCC ya, organisasi siswa antara sekolah, atau organisasi Palang Merah, Red Cross, atau organisasi keperamukaan, boyscoting di sekolah. Itu juga ada misalnya dari proses seleksi, calon pengurus, pemilihan calon pemimpin, dan seterusnya. Lalu pembelajaran pendidikan ke negara yang sekarang sedang atau masih terus intensif dikembangkan adalah dengan penilaian yang dilakukan secara otentik. Dan ini saya kira penting juga untuk melihat belajar yang langsung dari pengalaman, langsung dari konteks aslinya. Di samping pelibatan aktif siswa dalam rangka mencapai seluruh komponen kompetensiasi pembelajaran ini juga menjadi satu pesan yang sangat kuat di dalam pembelajaran kita saat ini. Nah untuk melihat seberapa penting atau seberapa gentingnya masalah pendidikan keluarga negara untuk kita di Indonesia terutama ya. Saya kira pendidikan ke negara dimanapun tidak bisa melepaskan diri dari bagaimana cara meng akumudir, mengkompromikan, mengakumulasikan sekenap komponen komponen itu menjadi satu kesatuan dalam rangka pendidikan secara umum ya, secara global. dan dalam rangka filosofi pembelajaran pendidikan keluarga negaraan, saya sangat senang dengan konsen apa perhatian dari UNESCO mengenai apa yang disebut dengan empat pilar pendidikan ya. Walaupun di dokumennya Jacques Delors ya di buku Learning Within Treasure itu kan sebenarnya tidak disebut pilar ya, tapi kita di Indonesia sering menyebutnya empat pilar pendidikan UNESCO. yang menyebut bahwa pembelajaran itu ya hendaknya mampu membangun kemampuan apa, pengalaman hidup untuk mengetahui atau living know, living to be, living to do, dan living to live together. Jadi belajar itu ya selain membangun kemampuan pengetahuan menjadi diri sendiri, tapi juga bisa melakukan apa yang diinginkan dari proses belajar itu untuk bisa apa bisa dipakai dalam rangka hidup bersama-sama dengan orang lain. Di berbagai negara sudah sangat mafum bahwa empat pilar ini menjadi model, menjadi filosofi dalam rangka pengembangan pembelajaran yang memuat empat aspek ini. Dan di Indonesia ini sudah cukup populer ya. Saya kira di Malaysia juga sama ya. Living to know, living to be, living to do, dan living to live together ini menjadi satu konsep filosofi atau konsep model pendidikan yang membangun keutuhan dari para peserta didik atau murid-murid untuk sanggup hidup bersama-sama dengan orang lain dengan pengetahuan, dengan kemampuan, keterampilan, dan juga sikap keperibadian yang utuh. Namun, itu tidak ada artinya apa-apa kalau model pendidikan atau pembelajaran di kelas masih mengikuti model pendidikan gaya bank. ini saya pinjam dari bukunya Paulo Freire yang dalam bahasa Indonesia sudah cukup banyak edisi cetak ulangnya ya. Kebetulan yang saya bawa ini buku edisi cetak pertama di tahun 85. Di tahun 85 yang diterbitkan oleh penerbit LP3 ES Jakarta ya, di tahun 85. Dalam model pendidikan gaya bank, ini yang kemudian menjadi kritik dari model pedagogi kritis ya, di mana pendidikan gaya bank menjadikan guru sangat dominan, menjadi aktor yang sangat berkuasa dalam proses pengajaran pendidikan. Kalau Anda baca di 10 poin ini yang dicatat oleh Paulo Freire, itu kan bisa juga Anda refleksikan di pengalaman belajar Anda ya. Misalnya, guru mengajar, tapi murid diajar persektifnya ya. Guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bercerita, murid patuh mendengarkan. Guru menentukan peraturan, murid diatur. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujinya. Guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatannya. Guru memilih bahan dan isi pelajaran, murid tanpa diminta pendapatnya menyesuaikan diri dengan pelajaran itu. Guru mencampur adukan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya yang ia lakukan untuk melakukan menghalangi kebebasan murid. Guru adalah subjek dalam proses pelajar, murid adalah objek belakang. ini kan sesuatu yang tidak diidealkan kalau ingin mencapai empat pilar tadi ya dalam kerangka pembentukan warga negara yang baik. Sehingga idealnya model pendidikan kayak bank di PKN pun mestinya tidak berlangsung ya, mestinya tidak terjadi. Kalau terjadi wah itu sebuah musibah ya, bencana ini karena bagaimana mungkin ingin membangun karakter demokratis kalau pengajarannya anti-demokrasi. Ya, oke lah pendisiplinan tetapi bukan berarti kemudian membuat ancaman, ketakutan, penindasan dalam bahasa ini ya, apalagi ya. Oke lah, selanjutnya konsekuensinya adalah bahwa pengajaran PKN atau pedagogy PKN mestinya meminimalkan yang kita sebut minimal kalau bahasanya David Kerr ya. Dan kita mengembangkan aspek-aspek yang disebut dengan maksimal approach ya. Sehingga kalau Anda cermati dari pembedaan secara binari ya, antara minimal dan maksimal approach dalam konteks pedagogy pendidikan warga negaraan, maka idealnya di poin inilah yang kita kembangkan. mengapa saya berkali-kali selalu menggunakan David Kerr ini dalam konteks potret pedagogi PKN dengan melihatnya dari pendekatan atau approach minimal and maksimal approach ini ya supaya kita menjadi jelas bahwa selama ini kita atau Anda saya diajari pendidikan SEPIC itu dengan pendekatan yang mana yang paling dominan. Ya, terutama kalau dari proses transmission atau pengajarannya kita lebih banyak didaktik atau interactive interpretation itu saya kira nanti teman-teman bisa merefleksikan setelah ini lebih bercenderung formal atau participatif dalam belajar ini saya kira refleksi juga tadi saya di awal mengajak kita refleksikan apakah pengalaman belajar SEPIC di antara kita cenderung pada model gaya bank pendekatan minimal atau talk and chock semata-mata ini saya kira penting untuk teman-teman coba kritisi ya idealnya kan kita sampai pada model yang reflektif dialogis dan democratic learning ini saya pakai dari Will Behlers dan kawan-kawan dimana dalam pengajaran reflektif sekali lagi semua orang diajak untuk mencari tahu diajak untuk pengembangan diri untuk bisa melakukan tanggung jawab secara otonom ya dalam pembelajaran dialogis ya harapannya kita terbiasa untuk berkomunikasi dengan cara-cara terbuka terhadap orang lain ya mampu menganalisis dan membandingkan perspektif yang berbeda ya perbedaan perspektif termasuk juga kemampuan untuk menganalisis struktur sosial politik dan budaya yang dalamnya penuh dengan kekuatan atau kekuasaan yang melekat ya dalam proses belajar demokratik tentu saja ini perhatiannya adalah bagaimana kita bisa menghargai menghormati mengapresiasi kemajemukan keberagaman diversity termasuk juga terbuka untuk bisa bekerja bersama-sama untuk membangun konsensus atau norma-norma yang dikembangkan dan tentu saja bisa terlibat dengan orang lain secara akrab secara intim termasuk juga dalam rangka membangun nilai kemanusiaan dan demokrasi sebagai satu proses yang permanen ajek sampai kapanpun dan ini nampak dalam kerangka untuk membangun kemampuan nilai-nilai skill praksis dan tindakan sosial baik dalam komponen-komponen yang bersifat reflektif ideologis maupun demokratik jadi ini saya pikir tugas berat juga karena pendekan sifik kan kalau perspektifnya sekedar nilai moral ya mestinya juga perspektifnya dibangun dengan pengetahuan termasuk juga partisipasi jadi ini saya kira satu cara untuk bagaimana membangun kompetensi pendidikan kewanegaraan secara utuh nah ini saya kira praktik-praktik pendidikan kewanegaraan tipe-tipenya ada yang model adaptif individualistik maupun critical democratic ya jadi kalau dalam model adaptif kan cenderung bagaimana pengajaran seluruh pengajaran di kelas semata-mata untuk transfer dan reproduksi pengetahuan yang sudah fix ya dimana model pendekatan pedagogisnya lebih banyak diatur dengan seperangkat aturan-aturan oleh kewenangan yang dominan ya terutama guru ya dan ini mirip dengan model-model yang tadi disampaikan oleh Paul O'Rare ya model bank pendidikan gaya bank yang individualistik citizenship ini sebenarnya lebih pada bagaimana memfokuskan kepada otonomi pribadi dan kinerja individual ya kaitan dengan pengetahuan yang dilihat sebagai satu proses konstruktif namun bukan sebagai satu perspektif yang bersifat sosial atau masyarakat dan ini tentu saja lebih banyak banyak dikembangkan dengan cara model-model liberal tapi yang terakhir mungkin ini yang bisa kita diskusikan juga bahwa pengembangan keluarga genggaran demokratis kritis ini antara lain dilakukan dengan melakukan satu proses dialog atas apa kemajemukan refleksi kritis analisis terhadap hubungan kekuasaan atau kekuatan yang ada di dalam sekolah kelas masyarakat dan individu ini dalam rangka melakukan sosial termasuk utamanya untuk membangun kemampuan kooperatif dialogis dan seterusnya yang ini yang mestinya dalam pendekatan dialogis menjadi sangat pokok atau penting oke yang hal yang penting juga untuk kita kembangkan di sini adalah bagaimana membangun belajar secara aktif emansipatoris reflektif kritis dan partisipatoris ini saya kira tidak mudah ini saya sudah coba bangun di masa pertemuan sebelumnya dan dari Urayan Myre Refrin dan Alan Smith kita bisa melihat dimanakah pedagogi pendidikan ke negaraan selama ini tipologinya apakah facit kognitive learning atau sudah pada model aktif participatory learning baik di dalam kelas maupun di ruang sekolah di sekolah lingkungan sekolah kita bisa elaborasi dari yang paling tingkat tinggi fasitnya di kelas yang ekspositori seperti saya ini ekspositori menjelaskan ceramah sampai dengan tipe yang paling tinggi di active participatory learning di kelas yaitu cooperative learning kalau di Indonesia yang populer dari model belajar cooperative atau cooperative learning biasanya mengadaptasi dari konsep yang disusun oleh Robert Slevin Robert Slevin seorang ahli pendidikan yang banyak mengenalkan model-model belajar cooperative ada jigsaw learning apa number head together learning macam-macam ada STAT SDAD kemudian ada apa lagi mungkin mas mbak saya kira di mata kuliah apa inovasi pembelajaran mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana cooperative learning sekarang menjadi begitu banyak dikembangkan terutama untuk melatih atau membangun karakter sosial karakter kerjasama gotong royong kalau dalam bahasa Indonesia dan saya yakin di dalam pendidikan pendidikan pada bumi individualisme itu bukan sesuatu yang baik tetapi individualisme adalah bagaimana kita membangun kerjasama antar individu yang merupakan bagian dari soft skill atau social skill oke dalam era digital atau disruption information itu kan saya kira ini akan banyak sekali kepentingan kepentingan belajar kita yang mengadopsi mengelola pembelajaran berbasis kemampuan komputasi pemikiran dari terutama kaitan dengan digital citizenship dan seterusnya digital literacy media literacy dan seterusnya yang dalam era revolusi industri 4.0 sekarang ya saya kira menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana pendidikan pendidikan juga harus menyadari hadirnya teknologi informatika sebagai cara untuk menyampaikan pengajaran sebaik-baiknya dan dalam konteks digital citizenship ketiga ini tiga kompetensi dari attitude and values knowledge dan literacy skill digital literacy skill ini menjadi sangat strategis dalam rangka membangun kemampuan partisipasi keluargaan participation in civic social cultural economic and environmental opportunities online ini yang saya coba lihat dari Arthur Tratnal dan kawan-kawan yang secara konseptual mengandaikan bahwa pengajaran civic yang selama ini kita mungkin cenderung konvensional dimana siswa atau peserta didik atau murid dianggap botol kosong gitu ya sekiranya dengan era digital teknologi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang tidak bisa pengajaran keluarga negara ya tadi mengandalkan pada pola-pola konvensional meskipun saya yakin bahwa teknologi bukan segala-galanya tetapi dengan teknologi harapannya transfer pengetahuan pembentukan karakter dan literasi serta kecakapan keluarga negara itu bisa dilakukan nah ini saya kira banyak model-model inovatif pedagogi yang bisa dikembangkan dari yang paling konvensional kritis transformatif bahkan dengan inovasi pedagogi yang selama ini sudah ada sebelumnya sehingga teman-teman nanti di bagian teks yang sudah saya sampaikan di Bismarck nanti bisa dicermati sedangkan sumber belajar di pendidikan kebenaran juga sangat kompleks dari yang mulai konvensional seperti dari buku-buku teks atau bacaan-bacaan yang bersifat hard frame yang klasik seperti yang kita punya seperti buku-buku belajar seperti sebelum ada era digital teknologi informatika yang ada konvensional buku-buku majalah atau newspaper atau koran surat kabar yang bisa dipakai sebagai sumber belajar secara konvensional tapi sumber belajar berbasis pengalaman juga ini penting misalnya dari tokoh atlet yang berprestasi atau pahlawan yang masih hidup yang bisa kita gali pengalaman hidupnya sebagai inspirasi untuk para murid para peserta didik dalam rangka menjadi warga negara yang baik ya kalau di Indonesia misalnya tokoh atlet olimpiade di Indonesia saya kira kalau kemarin olimpiade di Jepang itu ya yang paling mencualkan atlet bulu tangkis badminton itu kan kita seperti seolah-olah di Indonesia seolah-olah terserap energinya banyak sekali dengan cerita-cerita keberhasilan mereka padahal di luar itu kan ada juga orang yang tidak berhasil ya tapi itu kan tidak kemudian menjadi peladan atau pengalaman untuk membentuk etos pengalaman apa kerja semangat kerja dari warga negara muda sesamping itu ada seberbajar situs keluargaan ini saya ambil dari Odihir atau Birzi ya sesar Birzi yang menyebut bahwa pembelajaran itu bisa dikembangkan dengan di apa sites of citizenship jadi situs-situs keluargaan itu membuat lokasi tempat di mana dikembangkan ditembuhkan sikap karakter dan perilaku keluargaan yang ideal misalnya di pesantren kalau di Indonesia ya boarding school ala Islam yang di Indonesia namanya ada yang disebut pesantren ada pembiasaan mulai dari cara bangun tidur sampai mau tidur dengan disiplin dengan norma yang ada ya standar moral yang dipakukan di pesantren itu itu kan kita bisa melihat bagaimana dia menjadi situs keluargaan yang baik sebagai sumber belajar ya untuk menjadi warga negara yang mendasarkan pada nilai-nilai norma pengalaman dan juga ketaatan terhadap hidup yang mereka alami di pesantren di bagian juga di asrama-asrama kalau di Indonesia ada asrama atau boarding school yang tidak dari Islamic education model tapi misalnya di asrama kalau di Jogja dimana ya kalau di Jawa Tengah ada namanya sekolah talunan Nusantara itu kan sering diambil sebagai contoh model pembidikan karakter yang selalu menjadi model-model ideal meskipun mungkin ada beberapa catatan penelitian yang melihat bagaimana sekolah-sekolah asrama atau boarding school juga ada beberapa kelemahan misalnya kalau melihat dari tradisi kekerasan antar angkatan dari kakak kelas ke adik kelasnya kadang model-model asrama sering terjadi kekerasan huli dan sebagainya tapi secara umum situs keluargaan bisa menjadi contoh-contoh misalnya kampung atau pedesaan yang menampilkan keasrian atau originality terhadap implementasi nilai gotong royong kerjasama hidup rukun dan sebagainya ini juga bisa menjadi sumber belajar nah sumber belajar virtual digital saya kira sekarang sudah sangat populer dan menjadi trend ya sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh dan heran atau mengherankan bagi generasi sekarang karena sehari-hari mungkin Anda berapa jam Anda tidak lepas dari gadget semacam ini boleh saya tanya 24 jam berapa jam Anda tidak pernah pakai gadget 10 jam ada yang tidak pernah pegang handphone 12 jam 12 jam wah jam banyak sekali oke saya boleh tanya berapa jam Anda buka buku baca buku sepanjang ini satu hari 24 jam berapa jam waktu yang Anda pakai untuk baca buku semacam ini tidak pakai virtual digital entah e-book atau jurnal atau sejenisnya buku yang Anda baca satu hari berapa halaman atau berapa jam halaman buku ini misalnya kalau saya Pak satu jam dalam tiga atau entah halaman oh ya iya Pak buku apa yang Anda baca Pak novel oh novel Anda suka apa kalau saya sukanya itu novel-novel anggatan pujangga baru kayak layar terkembang belenggu dari Armin Pane kalau itu balai pustaka anggatan tapi kalau yang dari balai bahasa Malaysia saya kira banyak ya terbitan-terbitan novel atau roman dalam bahasa Melayu tapi Anda novel apa yang dibaca novel anak-anak muda sekarang atau novel-novel dari misalnya cerita Harry Potter atau gitu enggak ya mungkin tidak suka Harry Potter ya oke jadi pertanyaan saya berapa jam Anda tidak menggunakan handphone atau gadget kalau saya pak paling lama 5 jam oh lama ya itu sudah lama juga ya tapi kuat mata Anda yang selalu bersentuhan dengan handphone atau gadget itu oke lah 5 jam mungkin kalau dibagi durasi durasi 24 jam masih standar ada jeda ya tapi pertanyaan saya berapa jam diantara kawan-kawan kuat baca buku seperti ini dalam bentuk hardprint bukan dalam bentuk e-book oke turtles berapa jam lalu